Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini saya ingin menjelaskan penggunaan dari mikrometer skrup dan juga cara membaca hasil pengukurannya mikrometer skrup ini digunakan untuk benda-benda yang berukuran tidak begitu besar dengan batas ukur yaitu 25 mm atau 2,5 cm dengan ketelitian 0,01 mm atau 1 per 100 mm ya jadi cukup teliti ya mikrometer skrup ini lebih cocok digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda tipis misalnya kaca ini ya ya demikian sampai berbunyi atau untuk mengukur pelat-pelat besi pelat seng kertas ya benda-benda tipis lebih cocok diukur dengan mikrometer skrup karena ketelitiannya cukup teliti yaitu 0,01 mm namun bisa juga digunakan untuk mengukur diameter pipa iya bagian-bagian dari mikrometer skrup yaitu ini ampil yaitu berupa poros tetap kemudian ini spindle spindle poros yang bisa digerakkan sesuai dengan ukuran benda dan ini skala utama yang ini skala nonius dan ini reset reset ini untuk memutarkan spindle sesuai dengan ukuran benda kalau kita mengukur maka ini kita sampai menyentuh benda dan berbunyi demikian baru kita lihat hasil pengukurannya nah dan ini ada pengunci ini pengunci untuk mengunci hasil pengukuran supaya tidak berubah ketika akan kita baca ya sebelum menggunakan mikrometer skrup ini kita lihat dulu apakah alat ini perlu dikalibrasi atau tidak kita putarkan kita lihat garis horizontal pada skala utama dengan 0 pada skala nonius ini tidak segaris berarti kita perlu kalibrasi yaitu dengan memutarkan skala utama dengan kuncinya disini ada lubang ya kita masukkan kuncinya ke sini kemudian kita putarkan kita putarkan sampai nolnya segaris dengan garis horizontal pada skala utama nah ini baru kita bisa pergunakan mikrometer skrupnya kita coba mengukur ketebalan kunci kalibrasi mikrometer skrup kita masukkan antara ampil dan spindle kemudian kita kencangkan kita lihat skalanya Hai pada skala utama ini melebihi angka 1 pada skala utama dan garis horizontal pada skala utama mengenai angka 45 46 48 berarti hasil pengukuran berarti hasil pengukuran ketebalan dari kunci kalibrasi mikrometer skrup selanjutnya bagaimana hasil pengukurannya bila pada mikrometer skrup terlihat hasil pengukuran seperti ini ini skala nonius melebihi angka 3 juga melebihi garis yang dibawah ini berarti ini 3,5 mm selanjutnya kita lihat pada skala nonius mana yang lurus dengan horizontal pada skala utama yaitu jatuh pada angka 16 yang berarti skala utama 3,5 mm ditambah dengan 16 dikali 0,01 mm yaitu 16 dikali dengan ketelitian mikrometer skrup ini 0,01 mm maka hasilnya menjadi 3,5 ditambah 0,16 mm pada jumlahnya menjadi 3,66 mm inilah hasil pengukuran bila skalanya pada mikrometer skrup terbentuk seperti ini dan bagi yang ingin mencoba menentukan hasil pengukuran dengan mikrometer skrup silahkan coba soal nomor 2 ini hasil pengukurannya berapa jika pada mikrometer skrup terlihat hasil pengukuran seperti ini demikian penjelasan singkat pengguna mikrometer skrup beserta hasil pengukurannya semoga mudah dimengerti dan bermanfaat terima kasih